Bagaimana? Konsep negara hukum yang pertama adalah berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan. Ini beda. Bapak Ibu sekalian, pada waktu The Founding Fathers Turki itu membuat undang-undang dasar Turki, mau mendirikan negara Turki, di sana mayoritas juga Muslim, tapi yang ketemu adalah dipisahkannya agama dengan negara. Akhirnya Turki menjadi negara sekuler. Begitu juga di Pakistan, Bapak Ibu sekalian, pada waktu The Founding Fathers Pakistan mau membuntuk negara Pakistan, di sana berdebat ramai, akhirnya yang muncul adalah negara agama yang berdasarkan Islam. Jadi yang ini kutub sekuler yang di Pakistan menghasilkan negara Islam, luar biasa Indonesia, mayoritas agama Islam, mayoritas Muslim, tapi tidak ketemu yang sekuler, tidak ketemu yang negara Islam, ketemunya negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Luar biasa, orang Indonesia The Founding Fathers itu luar biasa. Jadi kalau kita itu belum ada apa-apanya dengan The Founding Fathers. Karena disusun pada waktu suasana yang betul-betul religious waktu itu. Kalau kita itu, kalau pembahasan ini maaf Pak Seswono, DPR, Ketua Dewan Kehormatan, Badan Kehormatan, kalau DPRD sekarang itu kalau membahas sesuatu kan, ah enggak penting silahkan materinya apa saja, pokoknya aku untuk piro, kan begitu. Itu misalnya mereka. Yang penting gisinya. Yang penting untuk piro, pasalnya terserah handa lah, saya pokoknya untuk piro. Mereka semua itu menggunakan jurus Wiro Sabling. Wiro Sabling itu kampaknya itu 2-1-2. Artinya dua tahun pertama mencari uang sebanyak-banyaknya untuk kembali modal. Tahun yang ketiga, satu tahun mencari uang sebanyak-banyaknya untuk keuntungannya. Terus dua tahun yang berikutnya, di tahun keempat dan tahun kelima mencari uang sebanyak-banyak hanya mau jadi incumbent. Jadi jurusnya Wiro Sabling. Kampak sana, kampak sini, persana-persini. Terjadi proses hambalan. Jadi kacau gitu. Kemudian yang kedua, bertumpu pada prinsip gotong royong. Ini saya, darahnya sedikit, hanya motong pohon. Dari Gus Dur ke Mega tidak ada darah, dari Mega ke SBY tidak ada darah, karena sekarang Ibu Bertiwi sudah monopos. tinggal nenek yang merawat anak-anaknya, anak negeri Indonesia ini dengan baik. Sebentar lagi. Kita tunggu kejayaan bangsa Indonesia di abad 21. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Areh Fitayat. Nah, ini seorang akademisi kalau sudah kuliah, luar biasa ini. Tadi, kita diingatkan bahwa memang dalam kehidupan bernegara hukum itu ada berbagai macam tradisi ya. Dan apakah kemudian kita akan mengikuti tradisi negara lain, negara Eropa, negara Amerika, ataukah kita mengikuti negara Afrika, atau kita mempunyai tradisi sendiri. Nah, ini yang sebetulnya perlu kita gali. Kalau dulu kita berada pada suasana high trust, saling mempercayai dalam tingkatan yang tinggi, sekarang kenapa kita menjadi distrust, dan itu berimplikasi, hukum menjadi tajam, ke bawah, tumpul, ke atas, kita terpecah belah. Nah, ini sudah barang tentu. Ini tidak lepas dari bagaimana kita mengawal Pancasila. Oleh karenanya, nanti perlu dipertanyakan. Kira-kira kemudian pelembagaan nilai-nilai Pancasila supaya kita bisa mempunyai negara khas negara hukum Indonesia, itu harus seperti apa. Baik, terima kasih Prof. Areh Fitayat. Untuk selanjutnya, saya akan menyerahkan waktu kepada yang terhormat, Brigadir Jenderal Purnawirawan Abi Wetik dari Lemhanas. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, dan selamat sore. Yang kami hormati, Rektor WKM atau yang mewakili, pejabat daerah yang mewakili, yang mewakili Mahkamah Konstitusi, yang mewakili MPR, serta para narasumber, ada banyak, tapi saya sebut satu saja, Prof. Dr. Edi, Sri Edi Swasono. Beliau ada guru saya. Saya seskuat, masih mayor, sub-senior, dan sampai Lemhanas pun, beliau adalah guru saya. Jadi, tidak enak, saya ada di sini, guru saya ada di depan saya ini. Saya akan mencoba, membuat alur pikir, tentang pemikiran Pancasila. Kita di Lemhanas itu, kalau bukan alur pikir, adalah pola pikir. Ini yang alur pikir, saya akan coba memberikan alur pikir. Antara manusia, Tuhan sama manusia, dan alam lingkungan ini adalah merupakan, pemikiran yang universal, dan saya mengatakan ini universal, karena pada tahun 18, 1889, Parlemen sedunia berkumpul di Chicago, mereka tidak lagi memikirkan hubungan, antara manusia dengan penciptanya, karena mereka mengatakan itu, sudah merupakan pemikiran yang universal, mereka tinggal menyepakati. Mereka ingin menyepakati, dan saat itu disepakati, bahwa, apa yang saya inginkan, atau manusia inginkan, orang lain berbuat kepada dia, itulah yang harus kita berbuat kepada orang lain. Saya ulangi lagi, apa yang manusia inginkan, orang lain berbuat kepada dia, itulah yang harus dilakukan kepada orang lain. Dan disepakati, oleh, Parlemen sedunia, 1889 di Chicago. 100 tahun kemudian, mereka kumpul, dan mereka mengatakan, bahwa kesepakatan 100 tahun lalu itu, masih relevan. Dan mungkin, 100 tahun yang akan datang lagi, kalau mereka masih berkumpul lagi, masih tetap relevan. Kemudian, mari kita lihat, dua pemidato, pemidato pada saat mengusulkan, dasar kemerdekaan, yaitu, yang, pemidato pertama adalah, Mr. Muhammad Yamin, dan pemidato terakhir adalah, Insinyur Soekarno, kedua-duanya ini, mulai dengan, silah persatuan Indonesia. Bung Karno, mulai dengan nasionalisme, Profesor Muhammad, Mr. Muhammad Yamin, mulai dengan, pri kebangsaan. Selanjutnya, Mr. Muhammad Yamin, melanjutkan dengan, pri kemanusiaan, Insinyur Soekarno, melanjutkan dengan, internasionalisme. Nasionalisme, internasionalisme, pri kebangsaan, pri kemanusiaan. Selanjutnya, Muhammad Yamin, melanjutkan dengan, pri ketuhanan yang ketiga, kemudian, pri kerakyatannya. Kalau dia aplikasikan terus, terus menerus, maka dia akan jadi perilaku, tiap hari, bangsa kita. Alangkah bahagianya lah, bangsa Indonesia sudah berperilaku, sesuai Pancasila. Kalau perilaku ini, kita terus, terus, maka dia akan menjadi kebiasaan. Alangkah bahagianya, bangsa Indonesia, kalau nilai dari Pancasila, sudah menjadi kebiasaan kita. Sudah menjadi, learn how to be. Dan kalau, kebiasaan ini kita lestarikan, maka dia akan menjadi budaya, dan alangkah bahagianya, bangsa Indonesia, kembali lagi menjadi budaya. Jadi sudah budaya, kembali lagi menjadi budaya. Atau learn how to get together. Bagaimana, Orde Baru, menasosiasikan, Pancasila selama 32 tahun. Karena tanpa, diikuti oleh, keteladanan, kemudian juga, undang-undang, belum banyak, ditransformasikan, nilai-nilai Pancasila, di dalam undang-undang kita, maka, undang-undang yang mengawasi, mengatur, dan sebagainya, belum bernilai Pancasila. Nah sehingga, untuk memberikan perilaku, yang berdiri Pancasila, masih susah. Oleh sebab itu, dalam 32 tahun, Orde Baru, menasosiasikan Pancasila, baru pada tingkat, how to know. Dan kalau pada tingkat, how to know, ya kita kira satu dekade, orang mulai lupa. Lanjut. Ini adalah trilogi pendidikan. Kita ada, knowledge, skill, dan ethic, selama Orde Baru, kita lebih bertitik berat, kepada knowledge, kita agak lupa, untuk skillnya, apalagi etiknya. Saya baca di surat kabar Pancas, minggu kemarin, mengatakan, kita kalah dengan Malaysia, untuk pendidikan etik. Di sana, sudah lebih konsepsional. Kemudian, begitu muncul, SMK Solo, yang mulai memperlihatkan, mobil yang mereka, baru kita, akan sadar dari tidur. Wah, kita rupanya sudah demikian ini. Ternyata kita bisa dalam skill, tapi kita lebih banyak mengejar, mengejar knowledge-nya ini. Dan di dalam sisi pendidikan kita, skill ini dapat nomor dua. Di nomor dua kan. Ambil contoh saja, anak teman saya, begitu selesai dia, D3, Politeknik di, di Surabaya, ITS, ITS Surabaya, dia bisa melanjutkan S2 di London, dalam waktu 22 bulan, S2, kembali ke Jakarta. Teman sesama-sama kuliah, sama-sama, D3, Politeknik, di ITS, harus ambil S1 di UI, 22 bulan juga. Sehingga setelah selesai 22 bulan, ketemulah dua orang ini, yang satu sudah S2, yang satu masih S1. Karena tidak bisa, di aturan pendidikan kita, untuk D3 bisa ambil S2. Sehingga untuk sementara, dalam tanda kutip, saya mengatakan, di sisi pendidikan kita, untuk skill, masih di memerduakan. Anak tiri lah, kira-kira. Dan mari kita lihat, mulai dari, learn how to know, learn how to do, learn how to be, dan learn how to get together. Kami rasa, untuk melembagakan, nilai dari Pancasila ini, mungkin kita mulai, dengan yang ini. Kita ajarkan, sambil beri keteladanan. Terus terang, Bapak dan Ibu, SD saya, belum ada pelajaran Pancasila. Belum ada. Bahkan SMP pun, belum ada saya pelajaran Pancasila. Tapi ada pelajaran, budi, pekerti, yang diajarkan, itulah nilai-nilai, praksisnya, Pancasila dalam itu. Dan betul-betul, diberi contoh oleh, oleh guru. Sebelum masuk kelas, kita baris. Setelah itu, kita diperiksa kukunya, dan sebagainya. Ada hitam aja, langsung dipukul, sama penggaris itu. Saya masih merasakan itu. Di kompleks saya, Jakarta juga ada SD. Begitu bel bunyi, langsung masuk kelas itu. Nggak kayak kita, lu masih baris, diatur itu. Ini pelajaran disiplin itu. Lanjut. Sebagai dasar negara, ketika 18 Agustus, undang-undang dasar kita, disakkan oleh PPKI. Kita baru punya ini, bapak-bapak dan ibu-ibu. Baru punya ini kita. Undang-undang yang lain, masih ex-Belanda. Dan jelas undang-undang yang kita pakai, ex-Belanda itu jelas. Tidak ter-transformasi, nilai nilai Pancasila, di dalam undang-undang ex-Belanda itu. Tahun 1999, saya, Lem Hanas, KRA 32, kebetulan yang mengajar, waktu itu adalah, Ketua MA sendiri. Saya angkat tangan bertanya. Sampai sekarang ini, masih berapa persen, undang-undang yang kita adopsi, dari pemerintah, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, kalau masih banyak yang kita adopsi, dari undang-undang ex-Pemerintah, di belanda, apakah bisa disebut, bahwa kita ini masih dijajah, 27 tahun oleh pemerintah Soekarno, dijajah oleh pemerintahan Soeharto, selama 32 tahun, dan saat ini sedang dijajah oleh pemerintah Habibie, selama 9 bulan, karena undang-undang ex-India Belanda, adalah undang-undang penyejahan. Dua pertanyaan yang saya tanyakan, dan dijawab sama Ketua MA pada saat itu, tahun 1999, masih 51 persen. berarti, masih lebih banyak, yang diadopsi, dari India Belanda. Pertanyaan kedua, dia tidak jawab lagi. Saya sudah dikatakan di sini. Sekali lagi, saya mohon maaf, cara-cara menyampaikan saya seperti ini, dan saya tutup dengan Bapak Bia Taufik Walidah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak A.B. Watik. Ini luar biasa. Dari ketiga pembicara, kita semuanya terbukau. Materi yang disampaikan, sebegitu dalam, banyak sekali. Pak W.T. mengatakan, Pancasila telah diajarkan, tapi dipertanyakan, kenapa tidak membudaya? Jawabnya karena tidak diteladankan. Kira-kira seperti itu. Orde baru sudah mengenal P4, tetapi baru pada tingkat, untuk memberi pengetahuan, tentang Pancasila. Tapi belum pernah sampai kepada, nilai-nilai praksis. Sehingga itulah yang menjadi, awal dari permasalahan, sehingga Pancasila sekarang pun, menjadi, belum dipahami, belum dipraktekkan, belum menjadi perilaku. sehari-hari. Nah, ketika pembicara, sudah menyampaikan materinya, waktu kita sebetulnya, sudah lewat ini. Saya merasa berdosa sebetulnya, karena tidak bisa mengatur, waktu dengan baik ini. Tapi bagaimanapun, memang ini, kebutuhan kita, bukan soal waktu, kebutuhan materi ini, betul-betul, haus bagi kita semua, oleh karena saya tetap akan, memberikan waktu, kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, untuk memberikan tanggapan. Tetapi, sekaligus saya mohon maaf, untuk tiga penanya saja, dari sebelah kanan, sebelah tengah, dan sebelah kiri saya, tolong juga, nanti menyampaikan, pertanyaan, tanggapan itu, secara singkat. baik dari sebelah kanan, yang, ya nanti tengah, yang paling ujung sana, yang ngacung duluan, ya berdiri, satu, kemudian yang di tengah, yang putri pakai ibu, pakai baju merah, kemudian yang sebelah kiri saya, adalah, Bapak Masri, yang kebetulan saya, mengenal betul, dia sangat, peduli sekali, tentang Pancasila. Kami persilahkan, dari sebelah kanan dulu, sekali lagi, mohon, agar waktu, bisa diefektifkan, pertanyaan singkat, ditujukan kepada siapa, dengan menyebutkan, identitasnya, terlebih dahulu. Kami persilahkan. Ya, terima kasih, nama saya, Janis Uhi, dari, mahasiswa, SDG Fakultas, sahabat UGM, pertanyaan pertama, kepada pembicara terakhir, bahwa, memang, hukum, di negara kita, masih mengadopsi, hukum-hukum, Hindia Belanda, saya kira, sampai sekarang pun, upaya untuk, memunculkan, hukum, dari negeri sendiri, itu tidak ada, persoalannya adalah, mau membuat, suatu undang-undang saja, anggota DPR, harus itu dibanding, apakah memang, padahal, anggota DPR itu adalah, orang-orang yang, punya pendidikan tinggi, saya herannya, selama studi, mereka bikin apa gitu, kok harus itu dibanding lagi, ke luar negeri, hanya untuk membuat, sebuah produk, undang-undang, bagi kebutuhan dalam negeri, kira-kira menurut, menurut, Pak, bagaimana, mengenai hal itu, yang kedua, saya heran, kegiatan Kongres Pancasila, tapi, kok kenapa, tadi tidak ada lagu, Garuda Pancasila, padahal, itu sangat penting, saya kira, untuk kegiatan-kegiatan, Kongres Pancasila, Sarasian Pancasila, lagu, Garuda Pancasila, itu harus menjadi bagian, yang hidup di dalam, kegiatan seperti ini, lalu, yang berikut, yang terakhir, adalah, bahwa, membuat, nilai-nilai, Pancasila itu, hidup di dalam, kehidupan, bernegara, saya kira, dia mesti melambaga, di dalam, sebuah hukum, aturan, atau berundang-undangan, yang menurut saya, untuk semua, kalau dalam, acara-acara, acara-acara, yang resmi, acara-acara, kenegaraan, ataupun, seremonial-seremonial, yang lain, ada, selalu dinyanyikan, lagu Indonesia Raya, ataupun lagu Baguimu Negeri, saya kira, sudah saatnya, untuk, ditambahi lagi, sebelum menyanyikan, atau sesudah menyanyikan, lagu-lagu itu, mesti, dibuat, pembacaan, Pancasila, sebagai bagian, daripada, upaya, semua orang, mengetahui, Pancasila, sebab, kalau kita bicara nilai-nilai, tanpa tahu, Pancasila itu sendiri, dia, betul-betul hidup, saya kira, sulit, saya kira, di antara kita, saat ini, mungkin saja, ada yang, belum bisa menghafal, atau mengetahui, Pancasila itu secara utuh, saya kira, itu usulannya, terima kasih, baik, baik, terima kasih, yang ditujukan pada panitia, lagu Garuda Pancasila, bagimu negeri, pembacaan Pancasila, Alhamdulillah, insyaallah, nanti kita akan perhatikan, terima kasih, kemudian, silahkan Ibu, untuk, menyampaikan tanggapannya, paham, paham integralistik, paham integralistik, pemikiran, Spinola dan Hegel, ini emang, bagus, dia sosialisme, tapi, Indonesia ini, menurut, pidato bungkarno, mengatakan, kita memiliki negara, yang satu, buat semua, semua, buat satu, dan semua, semua, buat satu, maka, semua kita harus menghormati, yang individu itu, individual kuat sekali, satu, buat semua, menghormati yang banyak itu, sosialisme yang kuat sekali di situ, tapi, semua, buat semua, itu adalah, solidaritas, dan, toleransi yang begitu kuat, kita, namun, kita tidak mengharamkan juga, itu, terjadi pertanian antara, Dr. Nandas Muhammad Hatta, dengan, Profesor, Betul, Misa Rasul Pomo, ketika Dr. Nandas Muhammad Hatta, angkat tangan, untuk mengusulkan, hak-hak dasar warga negara, yang ditolak, mentah-mentah, oleh Profesor, Dr. Nandas Muhammad Hatta, tapi, karena begitu, kuatnya, terhadap angkat tangan, akhirnya, muncul, pasal 28, dalam undang-undang dasar, kalau, Dr. Nandas Muhammad Hatta, tidak menghormati, angkat tangan, tidak ada pasal 28, dalam undang-undang dasar, dalam undang-undang dasar 45, hak dasar perorangan, itu, jadilah pasal 28, itu, A sampai J, terlalu, detail, terlalu detail, Ananduyung Nasution, memang masih, menginginkan, untuk mengembangkan, pasal 28, sehingga dia, pergi berapa ke, ke Belanda waktu itu, karena dia merasa, itu masih kurang, tapi, begitu dia jadi, A sampai J, banyak pakar mengatakan, itu terlalu, terlalu banyak, tapi, itu adalah jasa, bertuah beliau, tanpa beliau, angkat tangan, tidak ada pasal 28, dan, yang, yang, tadi bertanya, kenapa kok masalah hukum, undang-undang Hindilanda, itu memang, undang-undang mengenakan pejabat, dan yang memang, betul-betul, kompsi, VOC, itu adalah perusahaan, dagang, terbesar, di dunia, saat itu, kita boleh bangga, di Jakarta ini, pernah ada, di Batavia lah, pernah ada perusahaan, terbesar di dunia, saat itu, dan kenapa dia hancur, karena korupsi, kita ada ICW, ICW itu, itu tidak, tidak berlaku lagi, di Belanda, karena ICW ini, indis rompite well, sangat korupsi di situ, tahun 22 ini, Belanda tidak dipakai lagi, karena mereka lihat, undang-undang ini, undang-undang pertanggung jawab keuangan, tapi India Belanda, masih tetap pakai, sampai tahun 1945, Republik Indonesia muncul, kita pakai itu, ICW, jadi, ya memang, banyak undang-undang Belanda, yang memang, memberikan kita, kesempatan untuk korupsi, kemudian, yang Ibu Sri tadi, di masalah Orba ini, kenapa kok, mempertahankan, sistem ini, dan sebagainya, baik undang-undang dasar, dan Pancasila, di saman Orba, memang ditekankan, untuk disosiasikan, karena, undang-undang dasar, 45 itu, termasuk juga, mengenakan, eksekutif, kenapa, founding fathers, menyusun itu, karena, hanya sebagai, undang-undang darurat, dan kenapa, founding fathers, menyusun itu, memberi kekuasaan, yang besar, kepada eksekutif, karena, tantangan suri, di depan mata, ancaman suri, mereka sudah tahu, Belanda, sudah menyusun, nikah, di Australia, yang selagi, akan mengonceng Australia, untuk, mendarat di Indonesia, akan menjadi Indonesia, oleh saat itu, eksekutif, harus diberikan, kekuasaan lebih besar, bayangkan saja, kekuasaan presiden, itu cuma, menyatakan perang, dan damai saja, yang tidak di, yang harus, tanya dulu, sama DPR, selain itu, kekuasaan dia sendiri itu, nah, setelah yang menemen, baru untuk kerasi saja, harus konsultasi dengan, dengan, dengan Mahkamah Agung, dan sebagainya, tapi, tapi, di undang-undang dasar sebelumnya, itu cuma, menyatakan perang, dan perdama saja, yang harus, harus tanya dulu, kepada DPR, yang lain itu, yang memang, hak berganti presiden, besar sekali, oleh sahabat itu, undang-undang dasar ini, kalau bisa, dipertahankan mati-matian, jangan sampai ini, karena mengenakan eksekutif,